Halo guys, selamat datang di podcast kelompok 7 Ini adalah podcast pertama kelompok kami Kita bakalan ngebahasin gangguan metabolik pada ternak Itu ada 3 bahasan Nah, ada paresis purpuralis, ketosis, dan grass tetani Buat kalian yang pengen tahu banget nih gangguan metabolik pada ternak Kalian wajib banget buat dengerin podcast ini sampai habis Kali ini aku gak sendirian, aku bareng teman-teman aku Ada Eric Sermono dan Hana Sahadi Hidayah Sugeng Hah, untuk mempersingkat waktu nih ya Atau ada yang lagi gak sabar banget sih, pengen tahu banget gitu Oke, langsung aja ya Untuk paresis purpuralis Bakalan dijelasin sama teman aku Hana Sahadi Hidayah Sugeng Untuk Hana Sahadi, silahkan Oke, disini aku mau jelasin tentang paresis purpuralis Atau juga dikenal sebagai milk fever Atau partuen paresis Milk fever ini disebabkan oleh kekurangan kalsium dalam darah Dan terjadi sebelum selama atau dalam waktu 72 jam setelah partus Nah, kadar kalsium dalam darah yang normal itu biasanya 8-12 mg per 100 ml Pada milk fever, kadar kalsium darah itu akan turun menjadi 3-7 mg per 100 ml Gejala-gejala klinis yang kita dapat lihat pada sapi yang mengalami kasus ini adalah Anoreksia, inkoordinasi motorik, rumpuh, penurunan suhu tubuh, ekstremitas yang dingin, tipatan leher berbentuk S Dan peristaltic intestinal menurun atau juga bisa berhenti Treatment atau pengobatan bisa menggunakan infus preparat Ada 2 jenis nih Kalsium borogluconas 20% dan gluconas kalsikus Untuk kalsium borogluconas menggunakan 750-1500 ml via intravena Dan kalau gluconas kalsikus menggunakan setengah dosis via intravena dan setengah lagi via subcutaneous Nah kalau misalkan pengobatan ini tidak berhasil Maka akan diulang lagi 8-12 jam kemudian Dan disarankan untuk tidak diperah selama 2-3 hari setelah treatment Selanjutnya itu aku bakal menjelaskan ketosis Jadi ketosis ini adalah kelainan yang umumnya itu mengganggu sapi perah pada minggu-minggu pertama sesudah melahirkan Nah ketosis juga ini tuh meningkatnya badan-bedan keton dalam darah Namun disebut ketonemia atau hiperketonemia Nah sedangkan meningkatnya konsentrasi badan-bedan keton dalam urin Itu disebut ketonuria Untuk keadaan keseluruhan ini Itu disebut ketosis Nah untuk kejalannya sendiri ketosis ini biasanya didapati ternak itu memiliki nafsu makan yang berkurang Kegiatan rumennya juga kurang Adanya konstipasi dan rendahnya produksi susu Serta bobot badan juga itu akan perlahan hilang gitu Kan sedikit demi sedikit itu berkurang bobot badannya Nah untuk yang khusus banget nih Untuk ternak-ternak yang mengalami gangguan ini Itu biasanya didapati bau aseton pada susu dan pernapasannya Postosis juga ini ketosis juga ini Itu dapat menurunkan kandungan lemak susu Laktosa dan KCI Pasti ada yang nanya dong Apa sih badan-badan keton? Jadi badan-badan keton itu terdiri dari Aseto-asetat Beta-hidroxybutyrat Dan yang satu lagi itu Isopropanol itu biasanya terdapat pada usus Nggak tapi zat yang dinamakan isopropanol ini Nggak selamanya muncul guys Jadi seperti itu Nah untuk sumber dan pembentukan badan-badan ketonnya itu Nah untuk badan-badan keton ini itu berasal dari asetil koenjim A Nah yang dalam keadaan normal itu merupakan intermediate oksidasi asam lemak Namun juga dengan cepat dibentuk dari asetil koenjim A Untuk organnya sendiri Hati merupakan tempat utama pembentukan dan badan-badan keton ini Tapi dalam keadaan ketosis ya Jadi hati tidak dapat mengubah badan-badan keton menjadi asetil koenjim A Hal ini disebabkan hati defisien dalam sistem enjim yang dapat mengaktifkannya Namun sebagian besar aseto-asetat direduksi menjadi beta-hidroxybutyrat Hidrogenase Nah reaksinya itu terjadi bolak-balik Aseto-asetat ini merupakan komponen yang tidak stabil Bentuk aseton dan karbohidrat tidak dapat diubah juga Nah untuk beta-hidroxybutyrat secara kuantitatif Dia itu merupakan badan keton yang paling banyak dalam urin dan darah Pada saat terjadinya ketosis ini Untuk aseton itu sendiri Dia itu merupakan komponen metabolit yang penting Dia itu berasal dari asetil koenjim A Umumnya dianggap sebagai janon glikogenik Walaupun aseton sendiri glukogenik ya Pada sebagian kecil non-ruminsia Misalnya pada tikus Terus aseton ini mudah menguap dan berbau khas Yang timbul pada saat respirasi Nah untuk tempat terjadinya Itu pada ruminensia ketogenesis ini terutama terjadi di hati dan usus Nah kalau pada non-ruminensia hanya terjadi di hati saja Kalau pemanfaatannya Badan-badan keton itu dari beberapa jaringan seperti otak Dapat secara bertahap beradaptasi Memanfaatkannya bila kekurangan glukosa Nah kalau badan-badan keton ini terlalu banyak Maka jaringan itu tidak dapat lagi memanfaatkannya Kenapa? Karena badan-badan keton dalam konsentrasi yang tinggi Sudah merupakan racun bagi tubuh Jadi kalau emang mau dimanfaatin Ya malah jadi racun banget gitu ya Penyebabnya itu sendiri Ketosis ini tuh biasanya timbul Karena suatu kekacauan metabolisme Itu akibat tingginya lemak dan rendahnya karbohidrat dalam ransum Nah hal ini tuh sesuai dengan pendapat dari Hibbert 1980 Dia tuh ngatakan Kalau ketosis pada sapi perah Yang berproduksi tinggi Itu dapat diakibatkan oleh Rendahnya karbohidrat dan rendahnya Prekursor glukoneogenik dalam ransum Nah kalau menurut jurnal yang aku baca Juga itu salah satu faktor penyebab utama terjadinya ketosis ini tuh Tampaknya akibat kekurangan glukosa untuk sintesi susu pada awal laktasi Nah karena konsumsi secara normal menurun pada saat awal laktasi Sapi tuh akan berusaha untuk memanfaatkan jaringan tubuh cadangan itu sebagai sumber energi Tetapi terjadi oksidasi tidak sempurna nih pada asam lemak dan keton Badan keton sehingga terbentuk glukosa darah menurun Keton darah itu meningkat dan cadangan lemak itu pada hati naik Nah dua faktor penyebab lainnya itu adalah tidak cukupnya energi Dan tidak cukupnya pemasukan protein setelah beranak Nah untuk ketosis ini tuh dapat diklasifikasi tuh menjadi dua jenis Ada primary ketosis dan secondary ketosis Nah untuk ketosis primer itu dia itu kelainan metabolik yang terjadi Bila tidak terdapat kondisi patologis pada sapi Nah untuk ketosis sekundar itu biasanya diikuti Kelainan seperti demam, mastitis, atau placenta yang diretensi Singkatnya primary ketosis itu disebabkan oleh makanan Kalau secondary ketosis itu disebabkan oleh penyakit Jadi seperti itu Untuk prosesnya sendiri itu adalah Pada ruminansi yang kekurangan glukosa Maka asam lemak bebasnya itu tuh Dalam jumlah besar itu akan dilepas oleh jaringan lemak Sehingga hati itu akan memecahkan asam lemak bebas Dalam jumlah yang lebih besar lagi Nah asam lemak bebas yang dimobilisasi dari jaringan lemak itu Sumber energi yang diperlukan oleh jaringan Yang biasanya didapat dari glukosa Nah bila kekurangan glukosa Maka asam lemak itu dipecah dari hati yang lebih besar Hal ini akan menyebabkan terlampauinya Kemampuan hati untuk mengoksidasi Semua asetil koenjim A Nah salah satu jalan bagi asetil koenjim A yang tertimbun Dengan cepat ini adalah pembentukan Badan bedaun keton yang khususnya terjadi di hati Nah sebagian besar asetil koenjim A ini Diubah menjadi asetoasetil koenjim A Dan selanjutnya menjadi asam asetoasetat Asam asetoasetat ini mengalami reduksi Menjadi asam beta-hidroksibutirat Atau mengalami dekarboksilasi menjadi aseton Karena ketidakseimbangan antara pembentukan dan penggunaannya Maka terjadilah ketosis ini Nah untuk mencegah terjadinya ketosis ini Itu kalian dapat lakukan dengan mengontrol makanannya Pertama kalian jangan berikan bahan yang mengandung lemak berlebihan Setelah melahirkan Namun kalian ganti nih dengan meningkatkan pemberian konsentrat Terus memberikan hijauan yang berkualitas Setidaknya itu sepertiga dari total bahan kering langsung Terus jangan juga mengubah secara tiba-tiba nih susunan langsung Terus memonitor kondisi keotik setiap minggu dengan mengetes susu Memberi makan propilenes glikol untuk sapi-sapi yang mudah kena ketosis Jangan lupa juga menyeleksi sapi-sapi yang sehat Yang mempunyai makanan atau nasumakan yang baik Selanjutnya yang terakhir itu menyediakan batas maksimum konsumsi energi Dan menghindari ternak dari stres Seperti itu guys Perkenalkan nama saya Eric NIMB04180095 Pada kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang grass tetani Oke grass tetani itu biasa juga disebut dengan ternak amruk Atau bisa juga disebut hipomagnesemia akut Atau juga bisa disebut hipomagnesia anemia tetani Atau gak laktasi tetani atau gak grass taggers Nah penyakit ini tuh bisa menyerang hewan ternak Seperti sapi, kerbau, kambing, atau enggak domba Nah disini kita harus waspada nih ya sama penyakit ini Karena kasusnya ini dapat membunuh ternak secara dedakan Nah faktor yang menyebabkan penyakit ini tuh Ada penurunan kadar magnesium secara tiba-tiba dari cairan cerebrospinalnya Ini tuh diakibatin karena rendahnya kadar magnesium dalam plasma Nah pada kondisi normal kadar magnesium dalam plasma itu Mestinya 1,7 sampai 3,2 mg per dl Kalau penyakit hipomagnesemia Itu terjadi kalau kadar mg plasmanya di bawah Di antara 1,0 sampai 1,7 mg per dl Dan kondisi kalau misalnya kena grass tetani Itu kalau kadar mg pada plasmanya kurang dari 1,0 mg per dl Nah grass tetani biasanya terjadi tuh Pada ternak yang sedang bunting kalau gak laktasi Karena pada saat bunting dan laktasi ini Kebutuhan magnesium pada tubuh ternak ini meningkat Nah grass tetani ini kalau tidak diakukan penanganan yang baik Dapat berakibat kematian pada hewan Penanganan yang harus kita lakukan itu Memberikan terapi magnesium Dengan cara larutan magnesium sulfat 22% Sebanyak 400 ml Itu bisa kita berikan Secara oral atau ngeseputan Pada saat yang sama Kita juga harus melihat Gejalan spasmus Kita harus berikan sedatif Untuk penanganan hewan Supaya gak terkena risiko serangan jantung Kemudian kita bisa berikan Kombinasi preparat magnesium dan garam CA Secara perlahan melalui intravena Yang perlu dilakukan adalah Mengendalikan kejang Sezur dengan cara pemberian pentobarbitone Secara bolus intravena Selain itu bisa juga diberikan silazine Atau asetipromazine Tapi ini kurang cocok untuk mengendalikan sezur Atau kejang tadi Pemberian magnesium Itu hanya meningkatkan kadar magnesium plasma Selama 6-12 jam Sebab itu harus diberikan pakan yang cukup Mengandung magnesium Terus ternak yang ambruk lebih dari 12 jam Itu sudah sulit Untuk dipulihkan kembali Berapa faktor yang perlu diperhatikan Saat pemberian pakan pada ternak Di rumput muda itu Dia magnesiumnya rendah Rumput dengan daun tunggal dan ramping Itu magnesiumnya lebih rendah Mengumpukan rumput dengan nitrogen dan kalium Dapat mengambat penyerapan magnesium Terus kalau diet yang berlebih Dapat mengambat absorpsi magnesium Dan oleh sebab itu Pengapuran lalu rumput dapat meningkatkan potensi tetani Pada sapi yang digembarakan Makan yang mengandung protein tinggi Yang meningkatkan kandungan amonia Dalam rumen dapat mengambat penyerapan magnesium juga Terjadinya presipitasi magnesium Amonium fosfat Tindakan pencegahan untuk menjaga penyakit gelas ditani itu Dengan memberikan suplemen magnesium Pada masa-masa kritis Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada salah kata Terima kasih Nah sekarang udah pada tau kan Apa aja masalah Gangguan metabolisme pada ternak Nah untuk itu Lebih dan kurangnya Kami mengucapkan mohon maaf Dan terima kasih udah mau mendengarkan sejauh ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax